Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, bersama lagi kita di bulan yang baru, kita merenungkan kasih Tuhan melalui firmannya, kita awali dengan doa, Bapak kami di surga, kami membutuhkan kuasa roh kudus untuk menuntun kami ketika kami merenungkan firman, Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api, Wahyu 10 ayat 1 Bagi saya, Wahyu 10 dan 11 sama sulit dimengertinya seperti bagian-bagian kitab yang lain Suatu jeda panjang memisahkan sangka kalah ke-7, dari kengerian sangka kalah ke-6 Bagian ini memiliki karakter yang berbeda dari penglihatan tentang sangka kalah Bukannya penghakiman yang mengerikan, bencana alam, serta nasib roh-orang jahat, tapi kita mendapati nubuatan, khutbah, serta pengalaman umat Allah Apakah di antara Wahyu pasal 10 dan 11, dalam beberapa hal berkaitan dengan sangka kalah-sangka kalah itu, atau apakah kedua penglihatan ini tidak ada kaitannya satu sama lain? Kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan cukup pasti Ada, Anda mungkin ingat, bahwa Wahyu pasal 8 ayat 13 menggambarkan tentang 3 celaka yang akan terjadi saat ketiga sangka kalah terakhir dibunyikan Lalu di Wahyu pasal 9 ayat 12 mengatakan, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi Jadi, celaka yang pertama jelas adalah sangka kalah kelima, dan celaka yang kedua jelas dimulai saat sangka kalah ke enam dibunyikan Tetapi kapankah celaka yang kedua terakhir, ketuk kedua berakhir? Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul Akhir celaka yang kedua, atau sangka kalah ke enam, tidak ada di dalam Wahyu pasal 9 ayat 21 Tetapi dalam Wahyu pasal 11 ayat 14 Itu berarti Wahyu 10 dan 11 bukan terpisah dari sangka kalah ke enam Wahyu 10 dan 11 berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sama dengan pasal 9 Tetapi dari sudut pandang yang berbeda Ini juga adalah masa pemutrayan, serta pengumpulan kekuatan untuk peperangan Harmageddon Fokus sangka kalah ke enam adalah tepat sebelum akhir penutupan pintu kasihan Anda mungkin pernah mendengar kisah tentang enam orang buta yang berusaha memahami seperti apa gajah itu Seorang dari mereka merabah salah satu kaki gajah dan menyatakan gajah itu seperti sebatang pohon Yang lain menyentuh salah satu gadingnya dan menyatakan seperti tombak Orang buta yang menyentuh belalai gajah berpikir mahluk itu pasti seperti selang pemandang kebakaran Demikian seterusnya Pendapat masing-masing orang buta tentang gajah bergantung pada bagian mana yang disentuhnya Jadi dalam sangka kalah ke enam Yohanes menggambarkan peristiwa-peristiwa yang sama dari dua sudut pandang berbeda Di pasal 9 berkenaan dengan aktivitas dan nasib perorang jahat menjelang saman akhir Dan Wahyu pasal 10 dan 11 menawarkan pandangan tentang orang-orang baik Dan apa yang terjadi di atas mereka pada waktu yang sama Walaupun kekuatan setan makin besar menghadapi konflik akhir Pada saat yang sama Allah sedang mempersiapkan umatnya untuk menghadapi ancaman itu Mari berdoa Bapak kami di surga terima kasih Tuhan untuk firmanmu Tolong kami untuk membedakan dengan jelas jalan-jalanmu Dengan tindakan musuh saat kami semakin mendekati saman akhir ini Terima kasih Tuhan atas penyertaan kudus kepada kami Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin